Intro Ya Pemirsa saya kembali lagi ke Pak Joni Plate yang saat ini bergabung dari gedung DPR Senayan Jakarta. Pak Joni kita tadi terakhir membahas tentang dana desa apa yang akan kemudian inovasi apa atau terobosan seperti apa yang akan dilakukan agar serapan dana desa ini bisa berlangsung efektif. Ya ini dia kita itu sudah minta kepada BPK-BPKP ya untuk menyiapkan formulir-formulir pelaporan dan pembukuan yang lebih sederhana. Nah menyiapkan juga agar pemerintah daerah ini bisa nanti lebih cepat untuk melakukan anggaran pendapatan belanja desa. Dengan begitu maka akselerasi penyerapannya itu bisa lebih cepat. Biasanya dari pengalaman yang ada itu terkendalanya justru di tingkat kabupaten. Di mana dana-dana itu tertahan di kabupaten dan terlambat ke desa. Nah kita juga inginkan dan menyampaikan kepada Menteri Keuangan dalam hal ini untuk memastikan bahwa dana yang ditransfer ke kabupaten itu paling lambat satu minggu sudah harus bisa sampai ke desa. Karena secara keseluruhan saya sepakat sekali dengan apa yang Ibu Henry sampaikan tadi. Kuncinya APBN ini adalah pesan, proses politikan dari DPR dan pengesahan postur dan asumsi makro ini harus bisa meyakinkan publik meyakinkan pasar. Harus bisa di respons secara positif oleh pasar. Nah respons dari sisi APBNnya sendiri nanti bisa lebih meyakinkan pasar apabila penyerapan dan akselerasi penyerapannya implementasi di bulan-bulan pertama tahun 2016 itu sudah bisa dilakukan. Dan terkait dengan hal ini secara khusus kami telah melakukan rapat dengan Menteri Keuangan dan memastikan dan minta Menteri Keuangan memastikan agar tersedianya dana yang cukup sehingga pembangunan itu bisa dimulai lebih awal. Ya tidak menunggu cash flow negara tapi itu sudah memang tersedia sehingga dari bulan Januari Februari itu akselerasi penyerapan yang sudah bisa mulai dilakukan. Bagaimana caranya melakukan itu Pak Joni? Ya Menteri Keuangan sudah menyiapkan kiat-kiatnya dan menyiapkan dana-dananya sehingga pada saat bulan Januari Februari cash flow negara itu cukup untuk membiayai proyek-proyek awal. Termasuk untuk dana desa ini. Oke baik. Saya ke Bu Henry lagi. Bu Henry tadi Anda mengatakan soal infrastruktur. Apa yang akan berbeda kalau kita menggunakan postur 2015 dengan sebenarnya rencana untuk 2016 ke depan? Ini kan APBN pertama milik pemerintah ini ya yang salah satunya adalah menjadikan infrastruktur ini sebagai apa namanya backbone di dalam pembangunan ekonomi yang akan mengakselerasi. Sementara APBNP 2015 memang ada penambahan infrastruktur, dana infrastruktur dari subsidi BBM waktu itu. Tetapi ini kan berbeda prioritas ya karena kita berharap bahwa infrastruktur yang akan dibangun di 2016 itu adalah infrastruktur yang lebih fokus untuk mendorong sektor-sektor prioritas tadi. Kalau memang prioritasnya itu adalah maritim, maritim itu disitu ada sumber hayati, ada pariwisata dan sebagainya, maka infrastruktur yang mana yang itu akan diprioritaskan. Jadi kalau kemudian ini akan menggunakan anggaran yang lalu gitu ya, yang besarannya berbeda misalnya untuk pariwisata oleh pemerintahan ini sudah akan dinaikkan lebih dari dua kali lipat. Kalau tidak jadi, sementara ini kita sudah menentukan beberapa wilayah baru untuk menggerakkan ekonomi dan menangkal dari sisi tekanan-tekanan global. Nah ini kan jadi ada beberapa hal yang harus dilakukan perubahan. Kalau dari soal proyeksi target pertumbuhan ekonomi, apa catatan Anda tadinya 5,5 persen kemudian dikoreksi menjadi 5,3 persen? Kalau kita bicara tentang target pertumbuhan ekonomi, konsensus semua lembaga itu dalam maupun luar negeri bahwa 2016 itu memang lebih baik daripada 2015. Artinya kita punya harapan akan lebih baik. Karena apa? Dengan asumsi apa? Yang pertama mungkin karena global itu menganggap bahwa permasalahan terbesar itu ada di 2015 dan mereka memprediksi perdagangan global dan sebagainya akan meningkat. Nah tapi bagi Indonesia tetap saja walaupun terjadi peningkatan ekonomi global, Indonesia itu 60 persennya ekonomi kita itu didrive oleh domestik, konsumsi swasta dan konsumsi pemerintah. Sehingga akan ada time lag. Karena kita tidak bisa memanfaatkan pasar yang misalnya terus meningkat karena yang kita ekspor itu adalah komoditas-komoditas primer. Jadi memang kalau kita melihat 2016 itu akan lebih baik, iya potensinya itu akan jauh lebih baik dibanding 2015. Tetapi tetap saja sangat tergantung kepada dinamika global dan yang paling penting adalah respon dari kebijakan pemerintah. Maka kenapa kemudian APBN ini menjadi sangat penting untuk segera diputuskan? Karena itu tadi kita harus membuat bantalan ya sehingga kalaupun terjadi perubahan dari nilai tukar, strategi Cina atau strategi di Jepang, itu kita punya kegiatan ekonomi yang terus bergulir karena sebenarnya tadi 62 persennya balik lagi itu sebenarnya ada di tangan kita. Jadi selama pemerintah itu bisa, seperti katakan Pak Joni tadi, bisa memastikan bahwa penerimaan-penerimaan itu bisa dimulai di awal tahun, maka sebenarnya ini tetap akan bergulir gitu. Karena toh kita juga konsumsi sendiri, ekspor kita juga share-nya tidak terlalu besar gitu. Oke, kalau ada yang mengatakan 5,3 masih terlalu optimistis, terlalu tinggi? Menurut saya tidak. Dari lembaga kami, kami melihat bahwa 5,3 itu sangat-sangat moderat ya, tergantung kepada pilihan-pilihannya tadi. Jadi karena salah satu yang akan mendorong itu adalah belanja pemerintah menurut kami. Yang kedua, tentu saja konsumsi swasta dan belanja pemerintah. Yang kedua adalah investasi. Nah, kita meyakini bahwa investasi di 2016, kalau kita melihat sebenarnya Indonesia ini tidak bisa dibandingkan dengan yang lain ya. Kalau untuk investasi sektor real, asal paket-paket yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, 5 paket tadi, memang kemudian segera diimplementasikan. Karena kalau investasi akan menjadi pendorong, dan kemudian kita akan menggerakkan padat karya, nah bagaimana kebijakan pendukungnya tadi? Nah, itu akan bisa menciptakan lapangan kerja yang cukup signifikan. Oke, baik. Saya akan ke Pak Joni untuk pertanyaan terakhir. Pak Joni, apa yang kira-kira akan disiapkan oleh Nasdem dan partai-partai lain di dalam KIH jika besok ternyata ada manuver-manuver lain dari teman-teman dari KMP? Pak Joni. Ya, kami itu yakin sekali bahwa besok itu dari mengamati proses yang terjadi hari ini, kami yakin sekali besok itu APBN ini akan tetap disahkan. Dan tentu, ya, sekali lagi kami menghimbau untuk semua pemimpin politik kita, lebih mengutamakanlah kepentingan bangsa dan negara. Nah, satu yang sangat fatal, apabila kita gagal mengesahkan undang-undang APBN 2016, ya, dan menggunakan APBN P2015, maka itu sangat berbahaya untuk kita. Semua program-program pemerintah itu sulit untuk jalan, dan akhirnya yang terdampak adalah rakyat juga. Ini momentum yang baik, dua bulan ke depan ini momentum yang baik, kita khususnya terkait dengan nilai tukar juga, untuk menjaga iklim politik kita, untuk memberikan pesan politik yang baik kepada pasar, karena Bank Sentral Amerika saat ini tidak akan menaikkan suku bunganya, ya, sampai tahun depan. Dan ini tentu memberikan sinyal yang bagus ke pasar forex kita di Indonesia, agar rupiah menjadi relatif menguat sedikit, ya, dan lebih stabil, sehingga APBN kita yang kita gunakan ini bisa menciptakan daya beli, dan konsumsi kita menjadi, rakyat kita itu dalam memenuhi kebutuhan konsumsinya, menjadi lebih baik karena relatif nilai tukar sudah lebih kuat terhadap dolar Amerika Serikat, yang mempengaruhi keseluruhan dari komponen-komponen produksi dalam negeri, yang mana sebagian terbesarnya dari komponen importnya. Oke, baik. Terima kasih. Pak Joni Plate sudah bergabung dan berbagi informasi bersama kami selama satu jam di Prime Time Talk. Oke, baik. Saya kembali lagi ke Bu Henry. Bu Henry, kalau kemudian kita mengevaluasi apa yang terjadi selama satu tahun pemerintahan Jokowi-JK, ada banyak kritik tentang bagaimana pemerintah dinilai agak lambat dalam bekerja, kemudian serapan anggaran. Apa yang kemudian bisa dilakukan berbeda tahun depan, sehingga memang APBN 2016 ini memang bisa diserap dengan efektif? Dua kritik tadi yang disampaikan Tasya, misalnya yang pertama adalah anggaran ini penyerapannya sangat lambat, jauh lebih lambat dari sebelumnya. Itu fakta. Dan kita juga tahu apa penyebabnya. Nah, sehingga kita berharap bahwa kalau penyebabnya itu sudah tidak ada lagi di 2016, tadi ada nomenklatur, kemudian ada posisi-posisi pejabat pengguna anggaran sudah selesai, mustinya itu tidak ada lagi. Mustinya sudah tidak ada lagi. Kemudian yang kedua itu tadi adalah masalah, apa namanya, serapan anggaran atau lambatnya gerak pemerintah? Lambatnya gerak pemerintah juga kita, itu adalah fakta. Pemerintah harus mengakui itu, karena kita melihat bahwa koordinasi itu memang di awal itu tidak terjadi. Tidak ada ke orkestra, tidak ada orkestra kebijakan itu. Nah, kita kalau sudah menyadari itu, resawal juga sudah dilakukan. Nah, ini yang harus menjadi catatan penting bahwa ternyata koordinasi itu sangat menentukan. Dan koordinasi itu hanya bisa dilakukan kalau ada perencanaan kebijakan yang terintegrasi. Kalau kemudian satu kementerian belok, misalnya sekarang ini kan sudah ada paket kebijakan tentang UMR. Nah, kalau UMR ini sudah akan mengikuti inflasi dan pertumbuhan ekonomi, maka sudah menjadikan UMR itu sebagai faktor untuk menentukan daya saing. Artinya, sudah beralih dari Menteri Tenaga Kerja kepada Menteri Menko Perekonomian. Artinya Pak Menko Perekonomian sekarang harus memanage ini. Jadi kalau misalnya bisa mengendalikan kenaikan UMR, maka harus ada upaya mengendalikan juga inflasi sehingga tenaga kerja ini, para buruh ini tidak dirugikan dari itu. Atau mempercepat penyediaan perumahan dan sebagainya sehingga mengurangi beban dari para tenaga kerja. Itu semua ada di Menko. Jadi kalau memang UMR ini akan naik, maka harga energi jangan naik dulu. Nah, kemarin kan paket kebijakannya sudah ada bahwa harga energi akan diturunkan. Kapan diturunkan? Karena ini kan akan berpengaruh juga terhadap daya beli para buruh. Nah, jadi orkestra itu yang sekarang ini kita harapkan sehingga tidak terjadi. Saat ini menurut Bu Henry, orkestranya sudah berjalan lancar atau masih ada friksi-friksi? Kalau kita melihat apakah masih ada friksi, iya. Jadi artinya kita perlu peningkatan dari koordinasi itu, karena ini berbeda dengan pemerintahan yang sebelumnya. Sekarang kita di ekonomi ada dua Menko. Dan itu tidak mudah, artinya tidak hanya di dalam Menko, tetapi antar Menko ekonomi ini juga harus ada komunikasi yang sangat intens. Seperti tadi, tenaga kerja ada di mana, listrik ada di mana, dan itu harus disimulasikan sehingga akan meningkatkan daya saing. Oke, baik. Kita harapkan itu memang benar-benar akan terjadi. Kita akan tunggu bagaimana besok RAPBN apakah akan lancar, langsung diketok dan disetujui oleh semua partai politik. Bu Henry, terima kasih untuk waktunya bersama kami di Prantem Talk.